Setelah satu bulan, tim Satreskim Polresta Jambi akhirnya menerima hasil autopsi. Dari hasil autopsi tersebut, Didugo Hario merupakan korban pembunuhan. Tim Satreskim Polresta Jambi terus mendalami kasus penemuan mayat jantan bernama Hario yang ditenggelamkan di sungai Batanghari pada Februari lalu. Setelah sebulan, polisi akhirnya mendapatkan hasil autopsi dari rumah sakit Bayangkara Jambi. Hasil autopsi menunjukkan, terdapat Tigo Luko di bagian kepala korban. Polisi mendugo Hario merupakan korban dari pembunuhan. Meski demikian, polisi masih terus mencari penyebab tewasnya Hario. Asatreskim Polresta Jambi kompol Suhardi mengatakan. Tigo Polisi telah menyelidiki sejumlah saksi dan terus mengumpulkan barang bukit. Ini kita masih dalami dan penyelidikan tetap berlangsung. Lukanya di bagian mana saja? Lukanya yang vital itu ada di kepala. Berarti indikasi ada kasus penggunaan? Saya belum bisa menimbulkan, tapi yang jelas ada sedikit tanah keras. Sebelumnya, Uago Pelopandan dibuat geger dengan penemuan mayat bernama Hario. Dari penemuan tersebut, Uago mendapati adanya batu yang ditemukan di dalam tas yang digunakan oleh korban.